assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat berjumpa kembali sahabat dengan sniper ngesot yang lagi baper untuk konten senapan tetap sahabat ya per 2 hari per sore hari setiap sore hari saya tetap upload edukasi tentang dunia senapan tapi selain itu saya juga salah selain karena sedang baper sahabat ya saya mereaksi tentang fenomena fenomena yunfa dari semua aspeknya ya apa yang memberi menggali informasi ataupun apapun itu dan kemudian saya dikumpulkan setiap tentang yunfa ini di playlist di sana banyak playlist di channel ini sahabat ya saya kumpulkan di playlist dengan judul reaksi di sana itu beberapa reaksi saya tentang dari awal saya mereaksi mereka sampai detik ini gitu kita lanjut untuk sekarang ini sahabat saya ingin mereaksi sebuah video tiktok yang aslinya sudah tiga hari yang lalu yaitu rencana Pak Pitom dengan Pak Reti Pak RT tentang dia akan mempertemukan Mas Yun dengan Bunda Fosana dan juga rencana Pak RT untuk kawin lagi untuk poligami dan nanti kita akan diskusikan sahabat ya di akhir di akhir videonya kita akan diskusikan kita ngobrol di laman komentar gimana pendapat sahabat dan sebagainya ya dan video ini sungguhnya sudah saya posting tiga hari yang lalu saya posting sudah videonya atau dua hari yang lalu saya posting sudah videonya bagi sahabat-sahabat sekalian yang sudah pernah menontonnya ya kita sekarang tinggal diskusinya yuk kita tonton saja yuk gas 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 yang sampai ini jangan dicap meneng-menenggan Bapak RT yang Jakarta tangku kakono kondok temen-kondok 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 dalam tadi leono gak sih Doni Yurang Jakarta sampai nung jawab berarti belum ada konfirmasi lebih eh seret sampai ini enggak amat Dewi ketemu dengan Surabaya ya dan terus sampai berangkat kok budal ini lu lakukan yang keren ya Allah ya Allah cara bisa menang lo iki biaya ku wajah jalan-jalan kiri jalan-jalan kiri biaya dia nampok artis doi pun tapi pulang dari info mawan seestu papi ganteng sayangku cintaku oleh yu hahaha dia yu PRT eh Andin Andin yang kamu bikin sayang dengan Pak RT itu apa yang bikin kamu cinta itu apa kesederhanaannya Pak RT itu loh iya oh iya oh iya oh iya kalau Pak RT ini hari ini tidak pacar itu tidak cukupi waduhisnya hari ini tidak pakai ganku ganteng 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 oh dan ini mungkin apa pacaran nanti mingguh dulu mingguh dulu di mba Andin militar juga lho saman beri doang ketemu Pak RT ketemu Pak RT lho saman beri ya enggak tiap hari yang sering VC nya aja oh VC waduh waduh lho 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 kamu jangan ngomong cereng cereng ini loh kalau itu udah Pak RT aja ngomong kalau istrinya oh udah ini berarti apa diperbolehkan gitu berarti oke insya Allah seperti itu oh kemarin itu pernah di pi pi kamu anu karena Andini itu sama si sama Mami maksudnya istri saya pi ya itu udah lama kenal dan tahu karakternya Andini latar belakang Andini itu gimana karakternya gimana kamu boleh yang penting keluarga Andini lillahi ta'ala keluarga kita lillahi ta'ala monggo tapi kalau ada satu cewek yang masuk selain Andini kalau kamu bilang ke saya kamu boleh saya madu kamu pasti sama saya racun bilang gitu lu lu sopanger lu oleh berarti lu angsal yang penting bener-bener ngapun ten konteknya konteknya bener-bener klop dalam arti gini siap-siap siap keluarga Andini merestui kelubungan ini tapi kalau ada satu keluarga diantara kita itu enggak ada yang merestui maaf ya saya sendiri pun juga seperti itu bih saint merit yang di apa ya mb itu bukan karena saya tapi ingin merukunkan kabeh panggiri Masjidula orang-orang yang butuh seneng ku diri yang ngoten bih kalau yang butuh seneng ku diri saya ikuis berarti bih payuh-payuh Agus nggak mampu PRD nggak mampu aku sumpah amput payuh-payuh iya siap Hai Pongmas Lutfi Indonesia Raja ampun sama saya aku sampe nyoblok cah saya polos baru selesai serius pakai jas pakai kemeja pakai jas itu saya sadar juga kalau konteknya sebenarnya bukan memberi contoh bukannya beri contoh tapi ini contoh yang tidak baik buat panjen dengan semuanya tapi kalau kita ngomongkan urusan Hai hatu-hat pbcp aku jenis bayu 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 lu lu coba garebu jaga cinta verde coba coba apa yang membuat arti emang tertarik sama Andini apa emang gini yang setahu saya setahu saya selama mengenal sosok Andini itu bareng Kilo saya perkenalkan istri saya Kilo Andini ini masa lalu saya ini terus mengenal dia satu enggak sombong dua uangnya tidak terbuka terus ikilah aku enggak banyak kuah gitu seperti itu enggak 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 susu ini apa arti enggak susu enggak 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 susu ini kuat ini gue enggak 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 canggung ini gue maksudnya kayak hebat ya ngomongi enggak 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 kita bisa ngomong itu berdasarkan real dan kenyataan realnya nggak ngunut terus digai-gai itu mesti kelihatan kagok gue lagi alasan ini nggak jelas seperti itu tapi kalau saya melihat Andini dan istri saya pun juga seperti itu itu Andini orangnya baik dan istri saya pun nggak sehari nggak ditelepon sama Andini kenapa toh Anu ya kok Andini nggak telepon aku bilang gitu juga tahu Tommy aku bilang gitu tapi habis-habis perhentikan ya Ucapin selamat buat Pak Mika Akses terus bayu 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 aku serius kalau perkoro perkoro sebab musababnya kita itu ini kan perkenalan dan sebagainya kita ngater maksudnya antara istri saya sama Andini udah tahu gini malu blablabla dan sebagainya kalau Andini gini-gini terus Andini tahu istri saya raktar belakangnya seperti ini perkoro dobatir bukan kita yang ngatur bi kalau udah ngejelasinnya udah orang-orang pada beberapa nanti nanti malah nggak gitu yang maksudku kan agak papi yang gitu loh serius gitu loh emangnya kamu setengah-setengah sama aku yang nggak alham ada papi ya Allah juga yang ngomong berarti Pak RT kok anak Jakarta ini ini Andini gini Insya Allah B ya ya ayo oke teman-teman papi bentar dulu bentar iya 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 pribun ini saya pernah lihat fitinya fiti apa apa nih papi ya atau apa ya sing lagu barat itu lebih jadi setiap pap ada fiti itu lewat di brand saya itu langsung teringat sama Andini gitu apa itu lagunya siapa itu ya ngurin 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 everything I do so tell me so tell me Pak RT Gadel malah Pak RT Gadel malah Pak RT Gadel jadi kita pimpin beri pun yawis re, intinya tapi mau rehat itu kalau misalnya pengen ngerti kapan iun datanya kesini Pak RT lah solusinya sama Andini, tanyakan teman-teman ya oke, tanyakan Pak RT sekarang akhir salam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya makasih Pak Pimad istirahat ya siap-siap baik sahabat dari konten ini kita sudah bisa melihat ya bahwa Pak Pitom sekarang, dulu-dulunya Pak Pitom memang sempat tidak pernah merespon tentang apakah Mas Yun bisa datang ke Jakarta atau tidak dia perserahkan kepada Mas Yun dan dia memang tidak pernah menghubungi Mas Yun ataupun tidak meminta Mas Yun untuk hadir ke Jakarta tapi sekarang sudah Pak Pitom mulai memberikan apa ya namanya ya instruksi-intruksi kecil kepada Pak RT untuk membawa Mas Yun di tanggal 10 ke Jakarta atau minimal berangkat jam tanggal 8 katanya ke Jakarta biar ya mungkin pertemuannya dengan Bunda Fawzana agak sedikit lama karena Bunda Fawzana diperkirakan tanggal 10 akan ke Indusia kan gitu kan jadi seperti itu itu yang pertama informasi yang bisa kita ambil yang kedua sahabat kisah Mas Yun sudah membuat kita baper ini Pak RT malah membuat gubrakan lagi kan semuanya sudah lama sih ini kan Pak RT berhubungan dengan Mbak Andini ini bahkan dulu sempat disidang oleh oleh siapa? oleh Bunda Fawzana agar Mbak Andini tidak mau katanya karena kepalanya Borta atau apa kata Bunda itu tapi ternyata hubungan mereka masih tetap sampai sekarang dan ini akan membuat ya beberapa orang kan baper karena melihat kalau memang benar apa yang disampaikan oleh Pak RT bahwa dia ingin memadu kekasih lamanya kekasih lamanya yaitu Mbak Andini ini luar biasa kenapa? karena ternyata Mbak Andini ini dengan istrinya Pak RT itu sudah akrab sudah kenal dan ternyata sudah saling mensupport saling telepon dan sebagainya dan memang keduanya sama-sama menerima apa adanya sehingga kemudian Pak RT memutuskan untuk ya melanjutkan kejenjang yang lebih serius dikarenakan ya sudah beberapa keluarga sudah sama-sama mendukung dan juga istrinya juga mendukung nah ini sebuah pelajaran sungguhnya sahabat bagi kita ya kalau Mbak Manya kita mau ini lah memang banyak wanita yang mengatakan bahwa tidak ada satu orang pun wanita yang mau diduakan tapi laki-laki kadang-kadang memang punya perasaan yang pengen membantu dan sebagainya pengen sih ini sampai gini kan pengen tapi kalau bisa memang seperti Pak RT yaitu sebelum kita memutuskan ke ke ini dan selanjutnya itu ya kita harus pamitan kepada istri apakah diperbolehkan atau tidak dan kalau bisa memang dipertemukan dulu untuk mengetahui gimana sikap mereka berdua dan sebagainya agar apa ya agar hubungan keluarga kita itu gak ambur-adul karena bagi yang sudah berkeluarga ya kadang-kadang ya kadang-kadang ya mengurus satu saja kadang-kadang sudah kerepotan apalagi sampai gini wah kecuali memang gini ini 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 dan sebagainya itu saling pengertian saling pengertian sehingga si suami tidak merasa berat ketika berhadapan dengan mengurus lebih dari satu dan juga mampu untuk memberikan kasih sayang yang sesuai dengan kebutuhan para orang-orang yang dia tanggung karena adil itu sahabat ya adil itu kan tidak harus sama tapi sesuai dengan kebutuhan orang yang ada di depan kita anak ada dua besar dan kecil kita gak bisa memberikan baju yang sama kepada mereka kalau memberikan baju yang sama kepada mereka berarti kita gak adil tapi kita sesuaikan saja si kecil kita berikan baju kecil yang besar kita berikan baju besar begitu pun ketika gitu maka keadilannya seperti apa apakah dengan memberikan belanja yang rata itu adil ya belum tentu gak merasa adil belum tentu apakah diberikan baju yang warnanya sama adil belum tentu tapi memang disesuaikan dengan kebutuhan mereka masing-masing apa kebutuhannya kemudian kita penuhi kebutuhan itu itu namanya adil apakah kita mampu Pak RT bahkan membuat kita baper lagi ini Mas Iyun sudah versi belum selesai baper kita bahkan Mbak RT menambah tambah baper mu mungkin itu saja sahabat reaksi kita hari ini kurang lebih nyaman maaf assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh